Halo emelovers, balik lagi di channel ini, keluhan moba. Pada pembahasan video kali ini, gue akan membahas tentang hero yang punya efek CC nih. Efek CC atau crowd control sendiri sangat berguna dalam jalannya pertandingan nanti guys. Karena dengan efek CC, kita bisa mengendalikan pertandingan dan menghentikan pergerakan lawan. Dengan seperti itu, otomatis kita bisa langsung nge-combo musuh dan menghabisi mereka bareng rekan satu tim kita. Konten ini seperti komentar dari Epical Glory. Bang, hero dengan efek CC yang cocok buat team fight. Hero dengan efek CC yang cocok buat team fight sendiri ada cukup banyak sih. Dari tank, vector, bahkan make juga ada. Tapi di video kali ini, gue bakalan sebutin versi channel ini aja. Jadi kalau ada yang kurang, kalian bisa nambahin aja di kolom komentar. Sebelum dilanjut ke videonya, gue mau minta dukungan dulu nih ke kalian dengan cara like dan subscribe-nya. Supaya channel ini bisa berkembang kayak yang lain. Langsung aja berikut hero dengan efek CC terbaik untuk team fight Mobile Legends. Yang pertama ada Aurora. Yang membuat hero ini mempunyai efek CC yang kuat dan cocok untuk team fight tuh. Ada di pasif dia guys. Setiap kali skillnya digunakan, 1 unit Frost Energy akan ditambahkan kepada Aurora. Saat 3 unit Frost Energy telah dikumpulkan, Damage skill Aurora berikutnya akan menyebabkan efek freeze atau beku kepada target. Nah berlangsungnya itu selama 1,5 detik. Aurora memberikan 20% damage yang telah ditingkatkan kepada target yang memiliki efek freeze dengan skillnya itu. Aurora ini bahkan bisa digunakan sebagai magic damage dealer untuk musuh. Karena skill ultimate dari Aurora sendiri memiliki jangkauan area yang luas dan sakit guys. Kalau musuh gak kena efek freeze di ultimate Aurora nanti, musuh itu juga bisa kena efek slow kok sampai 90%. Efek damagenya sendiri gak main-main, cukup pedih cuy. Apalagi seluruh skill dari Aurora ini dapat menyebabkan efek slow kepada musuh. Jadi ya dijamin bakalan enak banget kalau dipakai buat team fight nanti. Paling kekurangannya adalah gak ada skill kabur aja sih. Next hero dengan efek CC terbaik untuk team fight yang kedua, Chou. Hero fighter yang satu ini udah gak diragukan lagi. Chou memang meta di seluruh musim dan pasti selalu aja dipakai sebagai hero explain ataupun rumor. Hero yang satu ini merupakan hero yang cukup fleksibel. Efek slow, knockback, airborne, intinya CC dari hero ini bakalan berguna banget buat team fight kalian nanti. Chou juga punya pasif yang dapat memberikan efek slow kepada lawan. Setiap kali Chou bergerak sepanjang 8 yard, yang gue juga gak terlalu paham berapa jaraknya itu, intinya ada stuck disini. Kalian bisa lihat kalau ini nyala, Chou bakalan memberikan tambahan damage ke lawan sebesar 180% damage. Dan memberikan efek slow kepada lawan sebesar 80%. Ya lumayan lah untuk ngelambatin langkahnya lawan. Ulti Chou sendiri seperti yang kita tahu membuat musuh kena efek knockback karena dilempar sama tendangannya Chou. Skill satu Chou ini dapat membuat dirinya bergerak dengan cepat dan menembus penghalang. Skill duanya Chou bahkan bisa imun terhadap efek CC lawan guys ketika melakukan dash. Next hero dengan efek CC terbaik untuk team fight yang ketiga, Tigreal. Gak salah lagi lah kalau memilih hero tank yang satu ini sebagai tanker. Tigreal punya beberapa efek CC yang dapat berguna di pertandingan tim nanti. Skill 2 dan 3 miliknya Tigreal sendiri mengandung efek CC. Skill duanya Tigreal, Sacred Hammer, membuat musuh kena efek charge. Nah skill duanya ini bisa digunakan 2 kali. Di serangannya skill 2 yang selanjutnya, Tigreal akan memberikan efek airbond kepada lawan. Dan ini lumayan banget untuk menghambat gerakan musuh atau mendorong lawan yang sedang offside di team fight. Yang paling ngeselin bagi hero lawan di Tigreal ini sih ada di ultimate dia. Skill 3 Tigreal adalah Implosion. Tigreal akan menarik lawan di sekitarnya ke dirinya, memberikan physical damage, dan menyebabkan efek stun pada mereka selama 1,5 detik. Skill ini punya kelemahan karena bisa diganggu sama efek transformasi ataupun airbond. Kalau hero lawan ngumpul di dekat Tigreal dan dia menggunakan skill ultimate-nya ini, bakalan mematikan banget buat tim lawan guys. Karena bisa kena semua. Yang penting momennya pas gitu sih. Tank ini juga sering digunain sama para pemula karena memang hero tank yang dasar banget. Next, seru dengan efek CC terbaik untuk team fight yang keempat, Selena. Hero assassin yang satu ini seringnya ditaruh menjadi rumor. Hal ini karena Selena punya movement speed yang cepat dan lincah. Setiap kali Selena berubah menjadi mode biasa ataupun mode abyss, dia akan menambah movement speed miliknya. Selena sendiri memiliki skill yang dapat memberikan efek stun kepada lawan. Efek stun itu di skill 2 Selena yang kita sebut lele ini dan bervariasi cuy. Tergantung sama jarak terbang lelenya itu. Semakin jauh, maka efek stun dari Selena akan semakin lama. Nggak hanya memberikan efek CC aja, hero ini juga sakit banget temeknya. Bahkan sebagai rumor assassin, nih hero bisa menghabisi musuh yang tipis dengan cepat. Skill 1 Selena sendiri dapat berfungsi sebagai track di rumput, guna memperkecil kesempatan musuh untuk melakukan genking. Kalau kena skill 1 Selena ini, musuh bakalan dapat efek slow. Intinya nih hero bukan cuma gerakan lincah aja coy, tapi juga memberikan damage yang tinggi dan efek CC yang mengganggu. Cuman kalau pakai hero ini ya nggak bisa asal terjangga ya tank, karena Selena butuh momen juga. Next, zero dengan efek CC terbaik untuk team fight yang kelima, Grok. Untuk hero tank yang satu ini di musim sekarang memang lagi meta juga nih. Sejak revamp di skill ultimate Grok, hero ini mulai sering digunakan di mode ranket. Kali ini ultimate Grok memiliki efek CC yang berbeda daripada sebelumnya. Sekarang ultimate dari Grok dapat memberikan efek stun kepada lawan yang dia tabrak guys. Efek stun ini akan diberikan kepada lawan sekitar dan selama 1,2 detik. Mungkin pihak Moonton sadar kali ya sama hero Grok sebelumnya. Karena efeknya sebelumnya adalah cuman air bone aja, jadi mungkin kurang bagus gitu. Hero ini juga punya imun terhadap efek CC di skill satunya, apalagi di mode power of nature kayak gini. Jadi di team fight, Grok bakalan berguna untuk open war ataupun sekedar mengecek rumput. Dia juga punya movement speed tambahan di pasifnya itu, jika berada di dekat penghalang ataupun tembok. Ya usahain pas pakai hero ini dekat-dekat aja sama penghalang ataupun tembok. Biar stat dari Grok ini naik, khususnya physical defense-nya. Next, hero dengan efek CC terbaik untuk team fight yang ke-6, Vail. Hero make yang satu ini punya efek CC yang mengganggu di skill 2 miliknya guys. Meskipun cuman memberikan efek air bone, tapi itu bakal bermanfaat banget bagi Vail dan rekan satu timnya. Karena efek skill 2 Vail ini bisa disambung sama skill ultimate miliknya nanti. Gak cuman berguna buat solo kill aja, tapi berguna dalam pertarungan team fight nanti guys. Yang paling berguna dari Vail selain efek CC-nya di skill 2 adalah damage-nya. Vail menjadi hero yang enak banget buat nyumbang damage kepada hero lawan. Karena kalau Vail udah bergabung di pertandingan tim, itu bakalan membuat tim musuh kerepotan. Apalagi nih hero susah ditangkapnya cuy. Hero make yang satu ini juga cocok untuk di-combo sama kebanyakan tank di Mobile Legends. Jadi gue masukin sebagai hero CC yang baik untuk tim fight. Intinya skill 2 Vail ini memberikan knock up ke lawan. Dan ini berguna banget di pertandingan tim nanti. Next, hero dengan efek CC terbaik buat tim fight yang ketujuh, Silvana. Untuk fighter yang satu ini memang mempunyai 2 skill CC di seluruh skillnya. Yang pertama ada di skill 1 yang ngebuat lawan kena stun seperti ini. Dan yang kedua ada di ultimate Silvana guys. Skill 1 Silvana, dia dapat memberikan efek stun kepada lawan selama 1 detik. Kalau kena lawan, skill 1nya Silvana bisa digunakan kembali seperti ini. Dash ini bisa digunakan untuk memberikan damage atau mundur ke belakang. Nah, untuk efek CC selanjutnya ada di skill ultimate Silvana coy. Skillnya Silvana ini dapat mengunci target di dalam kurungan bareng Silvana. Silvana menciptakan Circle of Light. Di mana lawan yang berada di dekat dengan tengah area tidak akan dapat bisa melarikan diri selama 3,5 detik. Jika Silvana berada di dalam circle lingkaran ini, dia bisa memperoleh 100% attack speed dan 80% magic lifesteal tambahan. Skill ini berguna untuk mengunci target yang mengganggu kayak MM, Mage, ataupun Assassin. Itulah hero dengan efek CC terbaik untuk tim fight. Seperti biasa kalau ada pendapat lain kalian bisa komen aja di bawah. Makasih buat yang ada nyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share bila berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya.